Rusia mengalami kerugian besar bulan ini. Menurut Kementerian Pertahanan Inggris dalam pembaruan intelijennya tanggal 31 Agustus Rusia terkena 25 serangan drone selama Agustus. Fakta bahwa banyak drone menyerang sasaran mereka berarti bahwa pertahanan udara Rusia mengalami kesulitan dalam mendeteksi dan menghancurkan serangan, sehingga membuat Moskow memikirkan kembali bagaimana menangani serangan-serangan ini. Informasi terkini intelijen Inggris juga mengonfirmasi bahwa serangan pesawat tak berawak 29-30 Agustus adalah serangan terbesar terhadap Rusia sejak dimulainya konflik. Kementerian Pertahanan Inggris menyebut ada sebanyak lima serangan terpisah oleh drone penyerang malam itu, dengan ledakan tercatat di Moskow, Bryansk, Ryazan, dan Skov, di mana empat pesawat angkut militer hancur, kata Kementerian Pertahanan Inggris. Namun, serangan terhadap bandara Skov, yang berjarak 800 km dari Kyiv, menunjukkan bahwa sasaran-sasaran di seluruh Rusia Barat berada dalam jangkauan serangan pesawat tak berawak, sehingga membuat penyebaran lebih lanjut menjadi lebih menantang, menurut laporan intelijen Inggris. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 1 September bahwa Rusia total kehilangan 263.490 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang digerita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan komunikasi strategis Kantor Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.459 tank, 8.613 kendaraan tempur lapis baja, 5.530 sistem artileri, 735 sistem peluncuran roket ganda, 500 sistem pertahanan udara, pesawat terbang 315 unit, helikopter 316 unit, drone 4.421 unit, kapal 18 unit, kendaraan dan tangki bahan bakar 8.009 unit, serta peralatan khusus 831 unit. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 466 pesawat dan 247 helikopter, 6.266 kendaraan udara tak berawak, 434 sistem rudal pertahanan udara, 11.578 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.147 kendaraan tempur yang dilengkapi MRLS, 6.145 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.570 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!